DPR RI melalui Komisi 10 DPR menyetujui naturalisasi pemain sepak bola Eliano Reinders dan Mace Hilkers agar bisa memperkuat Timnas Indonesia. Meski demikian, kritik soal strategi naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia masih mengemukan. Optimis, jika pemberian warga negara ini cepat, ini Oktober PSSI memiliki target untuk memainkan. Di jualnya tidak terlalu bangga dan tidak eforia dengan kemenangan-kemenangan PSSI, karena yang main bukan akamsi. Naturalisasi dua pemain Timnas Eliano Reinders dan Mace Hilkers akhirnya disetujui oleh Komisi 3 dan 10 DPR. Upaya ini sebagai langkah pemerintah untuk membantu Timnas yang setengah berjuang untuk menembus piala dunia. Menpor optimistis, keduanya bisa bermain di Timnas pada Oktober 2024. Saya optimis jika pemberian warga negara ini cepat, ini Oktober PSSI memiliki target untuk memainkan. Jadi ini semoga prosesnya yang cepat. Meski sudah disetujui, kritik sempat mengemuka dalam rapat yang disampaikan oleh anggota Komisi 10 dari fraksi Gerindra, Nuroji. Ia mengingatkan PSSI untuk mencari jalan lain mengembangkan sepak bola Indonesia dan tidak mengandalkan cara instan dengan naturalisasi. Sudah jadi apa tadi ya, nggak membanggakan lah kalau buat saya. Mudah-mudahan nanti ketemu Pak Menteri, strategi lain selain instan begini. Buat saya nasionalisme itu satu harga mati dan bagi yang punya keturunan Indonesia, bagi saya nggak ada masalah. Anggota Komite Eksekutif Esko PSSI Arya Sunilingga menilai, proses naturalisasi pemain Timnas jangan dijadikan kontroversi. Karena proses yang dijalani sudah sesuai prosedur dan telah menjadi WNI yang sah di mata hukum. Kok bisa-bisanya mempertahankan mereka gitu dan kebangsaan mereka. Mereka udah kita urus sesuai dengan hukum kita. Mereka mendapatkan warga negara. Kemudian mereka juga kita bawa nih ke FIFA, pindah federasi dari negara asalnya menjadi federasinya Indonesia. Usai naturalisasi Miss Ziller dan Eliano Reinders Rekatom Pesci disetujui DPR, selanjutnya berkas diserahkan ke Presiden Jokowi untuk penerbitkan Kepres dan pengambilan sumpah setia WNI. PSSI berharap keduanya bisa dimainkan pada pertandingan kualifikasi IPA Dunia 2026 bulan Oktober nanti melawan Bahrain dan Tiongkok.